In tansur Allah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Karya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas lanjutan dari apa yang kita baca sebelumnya Kita masuk pada pembahasan tentang hisab Yang akan terjadi di hari kiamat Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan Kemudian Allah ta'ala akan menghisap makhluk Hamba-hambanya Mengaudit amalan-amalan yang telah mereka lakukan selama di dunia Dan khusus bagi hamba-hambanya yang mu'min Allah akan berduaan Mu'min tersebut akan berhadapan langsung dengan Allah ta'ala Allah akan menanyainya Allah akan memperifikasi amalan-amalan yang telah dia lakukan Yang telah tercatat Yang dicatat oleh para malaikat yang ditugaskan oleh Allah ta'ala Untuk mencatat setiap amalan hamba Diperlihatkan amal-amalnya termasuk dosa-dosanya Sampai hamba tersebut mengakui dosa-dosa tersebut Sebagaimana hal ini telah disifatkan di dalam Al-Quran maupun Al-Sunnah Jadi dalil-dalil yang berbicara tentang hisap ini Dari Al-Quran maupun dari Al-Sunnah Dalil yang banyak Ada pun orang-orang kafir Maka mereka tetap akan dihisap Ditanya Namun mereka tidaklah dihisap sebagaimana orang-orang mu'min dihisap Orang-orang mu'min dihisap kebaikan dan keburukannya Ada pun orang kafir Tidak Tidak demikian Fa'innahu la hasanati lahum Karena Orang-orang kafir Mereka tidak memiliki kebaikan Untuk dihisap Namun Allah tetap akan memperhitungkan amalan-amalan mereka Akan direkap dan dihitung amalan-amalan mereka Kemudian dibiarkan si kafir ini untuk melihat catatan amalnya sendiri Kemudian Allah akan bertanya kepadanya Sampai dia mengakui amalan-amalan tersebut Dan Allah akan memberikan balasan Sesuai amalnya Ini yang dituliskan oleh Syekhul Al-Islam Ibn Taymiyyah Rahimahullahu ta'ala Selanjutnya Kita akan membahas ada beberapa permasalahan Terkait Nas yang beliau bawakan Terkait Hisap bagi orang-orang yang mu'min Disebutkan dalam sebuah hadith yang sahih Diruatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim Rasulullah s.a.w. bersabda Kelak di hari kiamat Allah akan mendekat Kepada seorang mu'min Kemudian Allah t.w.t. meletakkan tirai Yang menutup Penglihatan manusia ketika itu Sehingga Orang lain tidak bisa melihat Hisap yang dilakukan oleh Allah t.w.t. kepada hambanya yang mu'min Ini Hisap yang Allah rahasiakan Kemudian Allah t.w.t. akan memperlihatkan Catatan dosanya Allah akan bertanya kepadanya Apakah engkau mengakui dosa yang engkau telah lakukan ini? Dosa yang ini apa engkau akui? Hamba ini kemudian mengatakan Ya, saya mengakuinya Ya Allah, Rabbku Hatta idha qarrarahu bidhunubihi Sampai Allah t.w.t. menjadikan hamba ini Mengakui semua dosa-dosa yang telah dilakukan Dan si hamba ini Dia sudah yakin dirinya akan binasa Dia akan diadab Kala Allah tiba-tiba berfirman Satartuha alayka fid dunya Wa ana agfiruha laka liyaw Dosa-dosa mu ini Aib-aib mu ini Dulu aku tutup Di dunia untukmu Aku tutupi Dan pada hari ini Aku akan ampuni Dosa-dosa mu ini Lantas catatan amal kebaikannya diberikan Kepada mu'min ini Allah hukum Wa ammal kafiru Adapun orang kafir Wal munafikun Dan orang-orang munafik Direwayatkan bahwasannya Ada diantara mereka Kelak yang Berkelit Jika ditanya oleh Allah Ditakrir Berkait dosa-dosa yang pernah mereka lakukan Maka mereka berkelit Bahkan mereka berdusta dihadapan Allah Mereka mengatakan Kami tidak pernah membuat kesyirikan ya Allah Mereka mengatakan Tidak ada Rasul yang datang Menjelaskan kepada kami akan kebenaran Akan Islam ini Bahkan mereka berdusta Lisan mereka berdusta Pada hari itu Allah tawaraka wa ta'ala Mendatangkan saksi yang lain Allah bungkam lisan mereka Kemudian Allah datangkan saksi Dari anggota tubuh mereka yang lain Tiba-tiba tangan mereka berbicara Jadi saksi Bukannya dia telah melakukan ini dan itu Kaki mereka Tiba-tiba bisa bicara Bersaksi Bahasanya dia telah melangkah ini dan itu Melakukan Keharaman Melakukan halal yang dibenci oleh Allah Tawaraka wa ta'ala Terutama Dosa kesyirikan dan kekufuran mereka Itulah makna Firman Allah Firman Allah Tawaraka wa ta'ala Fayaqulul asyhad Mana kala Para saksi berbicara Hau la'il ladhina kazabu ala rabbihim Ala laknatullahi ala ladhimi Mereka inilah Orang-orang yang berdusta Kepada Rabb mereka Laknat Allah Atas orang-orang yang zalim Dalam surat Hud Ayat yang ke-18 Orang kafir Orang munafik Sekalipun mereka Sudah tidak lagi memiliki kebaikan Namun Allah tetap menghisap mereka Allah tetap akan bertanya kepada mereka Karena Duhal kata para ulama Yang pertama Allah ingin menampakkan keadilannya Di hadapan orang kafir dan munafik ini Bersanya Dia akan diadab Dihukum kekal di dalam neraka Karena keadilan Allah Allah sedikit pun Tidak mentolimi mereka Bahkan Allah menjadikan mereka Untuk membaca Dan menghitung sendiri Amal perbuatan mereka Bahkan Allah menjadikan Anggota tubuh mereka bersaksi Intinya adalah Allah Akan menampakkan keadilannya Begitu detail Di hadapan orang kafir dan munafik Ketika itu Sebenarnya Layak saja Allah Langsung menjebloskan Orang-orang kafir dan munafik ini Kedalam neraka Namun Allah tidak Tidak melakukan itu Allah menegakkan hisap terlebih dahulu Kepada mereka Sekali lagi Untuk menunjukkan keadilan Allah Yang sempurna Kemudian yang kedua Tujuan Allah menghisap Orang-orang kafir dan munafik Adalah untuk menetapkan Derajat mereka Di dalam neraka Di mana tempat tinggal mereka Di dalam neraka Karena Berdasarkan dalil-dalil yang ada Para ulama mengatakan Neraka itu bertingkat-tingkat Ya Level siksaannya itu berbeda-beda Semakin ke bawah Semakin sengsara Penghuni neraka Orang-orang munafik Adalah orang-orang yang paling parah Kekufurannya Mereka berada di kerak Neraka yang paling bawah Dan kekafiran itu bertingkat-tingkat Allah akan membalas Kekafiran mereka Sesuai dengan Kadar kekafiran mereka Demikianlah keadilan Allah S.W.T Kemudian ikhutifillah Berkait hisap ini Rasulullah S.A.W. Pernah bersabda Siapa yang dinikas Siapa yang diperiksa Dihisap secara detail Oleh Allah S.W.T Maka dia diadab Aisyah R.A Ketika mendengarkan Sabda Rasulullah ini Beliau bertanya Wahai Rasulullah S.A.W. Bukankah Allah berfirman Nanti kelak Orang-orang beriman Akan dihisap dengan Hisap yang mudah Oleh Allah S.W.T Namun kenapa Engkau bersabda Siapa yang Dinikas hisapnya Diperiksa secara detail Maka dia diadab Maka Rasulullah S.A.W. Menjelaskan Hisap itu ada dua jenis Pertama Hisap yang namanya Al-Ardu Allah S.W.T Memeriksa Memperlihatkan catatan amal Orang-orang beriman Kemudian Catatan-catatan dosa itu Dilewatkan begitu saja Dimaafkan oleh Allah Ini adalah hisap Yang mudah Hisaban yasir Yang seperti ini Hamba ini akan selamat Namun hisap yang kedua Adalah hisap yang detail Ditanya secara detail Oleh Allah S.W.T Inilah yang dimaksudkan oleh Rasulullah Menukishal hisab Uzzit Siapa yang ditanya Diaudit secara detail Oleh Allah S.W.T Maka dia diadab Itu sebabnya Dalam riwayat yang lain Disebutkan Rasulullah S.A.W. Di antara dua beliau Di dalam salat Allahumma hasibni hisaban Yasir Disebutkan Seribu di antara mereka Akan membawa 70 ribu orang lagi Yang akan dihisap Yang akan masuk surga Tanpa hisap Dan tanpa azab Semoga Allah S.W.T Menjadikan kita Bagian di antara mereka Kemudian Dengan rahmatnya Allah S.W.T Menambahkan Allah akan Memberikan tambahan Tiga cidukan Tangan Allah S.W.T Allah memilih Tambah-hambanya Yang akan masuk surga Tanpa hisap Tanpa azab Semoga Allah menjadikan kita Bagian di antara mereka Namun Mereka-mereka ini Memiliki sifat Kriteria Sebutkan dalam hadith Mereka tidak minta Untuk dirukyah Mereka tidak Beranggapan sial Melihat angka tiga belas Atau tempat duduk Angka tiga belas Mereka tidak mau Duduk disitu Karena beranggapan sial Atau melihat Kucing hitam Misalkan burung gagak hitam Mereka beranggapan sial Mereka tidak seperti ini Kemudian Mereka tidak melakukan Pengobatan kai Dengan besi panas Yang menandakan Kurangnya Kesabaran seseorang Dalam Menerima Takdir sakit Dari Allah Tawaraka wa ta'ala Kemudian yang keempat Sifat mereka adalah Wa'ala rabbihim yatawakkalu Mereka senantiasa bertawakkal Kepada Allah Tawaraka wa ta'ala Orang-orang yang mengwujudkan Keempat sifat ini Insya Allah Mereka akan Masuk surga Tanpa hisa Dan tanpa adab Semoga Allah Tawaraka wa ta'ala Menjadikan kita Di antara mereka Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!